Pemirsa tersangka YN, istri yang diduga membantu suaminya memperkosa seorang perempuan di Bukit Tinggi Sumatera Barat, mengajukan penangguhan penahanan. Tersangka beralasan memiliki empat anak dan salah satunya masih menyusui. Melalui kuasa hukumnya tersangka YN, istri yang diduga membantu sang suami memperkosa perempuan di Bukit Tinggi Sumatera Barat, mengajukan penangguhan penahanan. Tersangka YN dan suaminya AF memiliki empat orang anak, dengan anak paling kecil yang masih berusia dua tahun. Dengan alasan memberikan asih pada anak, YN meminta agar penyidik mengambulkan permohonan penangguhan penahanan dirinya. 23 Januari lalu, polisi menangkap pasangan suami istri AF dan YN, atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial SA. Kejadian berawal saat AF mendapat kesempatan membonceng SA sepulang kerja pada 2018 lalu. Kesempatan ini tidak disiasiakan pelaku untuk memperkosa korban di rumahnya dan merekam adegan tersebut. Pada 11 Desember 2020, aksi pemerkosaan terhadap SA kembali terulang. Kali ini AF meminta YN istrinya untuk menjemput korban dari tempat kerjanya. Pelaku kemudian memperkosa korban di hadapan istrinya. Sang istri terpaksa membiarkan perbuatan bejat suaminya tersebut lantaran takut diceraikan. Agar korban tutup mulut, AF pun mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila mereka. Korban yang tidak tahan menjadi budak seks pelaku melaporkan kejadian ini ke polisi pada 19 Januari 2020. Akibat perbuatannya, AF dijerat polisi dengan pasal 28 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara istrinya YN dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pemirsa, untuk memperdalam kasus pemerkosaan ini, kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polres Bukit Tinggi AKP Hairul Amri Nasution. Selamat sore Bapak Hairul. Selamat sore Bapak. Iya, mengenai penangguhan penahanan ini bagaimana Pak? Baik, penangguhan penahanan ini. Pengadilan itu belum nyamping di kita, mungkin itu masih rencana. Maksudnya, jawabannya penangguhan penahanan ini, penasihat hukumnya akan menghadirkan penangguhan penahanan ini. Bagaimana polisi menanggapi penangguhan penahanan ini? Apakah akan dikabulkan? Nanti kita persimpangkan bagaimana yang namanya penangguhan penahanan ini adalah sesuai dengan peninggungan, bagaimana agar peninggungan cukup dan lepak dari tongkeng untuk menghadirkan permohonan penahanan ini. Ya, Bapak Hairul, korban pertama kali diperkosa 2018 lalu, kenapa baru melapor sekarang, Pak? Apakah selama ini ancamannya begitu besar, sehingga tidak bisa melaporkan hal ini kepada polisi? Ya, sehingga begini, selama ini dari rentan waktu 2018 sampai 2021, yang mana korban ini pada tahun 2020 hanya dilakukan pelatihan seksual. Untuk perkosaan itu sendiri terjadi di tahun 2020 sebanyak dua kali, yang mana yang terakhir tadi dilakukan tanggal 11 Decembal 2020 di rumah tersangkat. Mengapa korban sampai takut untuk melaporkan hal ini? Dikarenakan korban diancam, akan dibunuh, sekaligus orang tua yang hidup ikut akan dibunuh, dan semoga tersangkat. Sehingga korban merasa takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, Bapak Kairul, apakah sebenarnya ada hubungan asmara korban dengan pelaku, atau sama sekali tidak ada? Untuk hubungan asmara dengan pelaku, tidak ada sama sekali, namun korban dengan pelaku ini adalah sama-sama karyawan di tempat. Hanya sekedar karyawan, Pak? Hanya sekedar karyawan di tempat. Ya, Bapak tadi ancamannya berupa pembunuhan dan juga ada video atau foto-foto saat berhubungan begitu? Ya, seperti yang dijelaskan oleh korban, akan diancam, dibunuh, dan tentu akan disebar apabila bercerita atau melaporkan kepada siapapun terhadap kejadian percayaan tersebut. Bagaimana kelanjutan kasus ini, Pak? Untuk kelanjutan kasus ini, kami sekarang sedang melompat pembergahkan, dan selanjutnya kami akan kirimkan bercerita tersebut ke Kejaksaan Bukit Tinggi. Baik, pesan polisi, Pak, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi, terutama bagi kaum wanita? Baik, pesan-pesan kami, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini, diharapkan kepada warga apabila mengalami suatu tindak dikerahkan. Segera laporkan ke pihak yang berwenang. Apabila takut diketahui identitas untuk melaporkannya, itu kami akan memberikan janggilan atau perlindungan hukum, yang mana adalah korban sebagai objek perlindungan hukum bagi kami, pihak kepolisian. Oke, kemudian sedikit, Pak, informasi atau persilisisnya kepada masyarakat, apabila terjadi suatu tindak dikerahkan atau mengalami yang menjadi sebuah korban, kami telah memiliki aplikasi yang bernama Poljaga, nanti silahkan dibuka saja aplikasi ini di Playstore ada. Ya, baik Bapak, terkait dengan kondisi kejiwaan korban bagaimana, Pak, saat ini? Untuk kejiwaan korban, saat ini sedang dalam proses pemulihan, yang mana proses pemulihan kejiwaan korban itu kita telah berkoordinasi dengan P2TP2A dengan dinas sosial fotogik tinggi, kemudian pengacaranya juga mendampingi untuk proses pemulihan tersebut. Lalu dengan para pelaku, apakah akan ada tes kejiwaan juga, Pak? Untuk para pelaku, belum ada sementara protes kejiwaan. Baik, berarti mereka melakukannya dengan sadar ya, Pak? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan. Terima kasih.